Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mendatangi para masa aksi demo yang tergabung dalam KS Batubara atau Komunitas Supir Angkutan Batubara bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024. Kedatangan para sopir angkutan Batubara ke kantor Gubernur Jambi, ialah meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat membuka kembali jalan angkutan Batubara. Menanggap hal tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha Batubara yang mau membuat jalan khusus angkutan Batubara. Dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris mengenai persoalan angkutan Batubara, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, Gubernur Jambi Al-Haris masih menunggu janji para pengusaha Batubara yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa persoalan angkutan Batubara yang ingin membuat jalan khusus tersebut. Dikatakan gua juga untuk menunggu janji para pengusaha Batubara yang ingin membuat jalan khusus tersebut. hai 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 berarti mafada tegak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, Tur Simon, selaku koordinator aksi KS Barat mengatakan bahwa dirinya hanya meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat memperhatikan kondisi para sopir angkutan batu bara yang hampir satu bulan tidak beroperasi akibat penutupan jalan angkutan batu bara tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.